Bertempat di Aula Polres Indra Girihilir, Bupati Inhil H.M. Wardan, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Edi Gunawan, serta unsur Forkopimda Kebupaten Indra Girihilir, menghadiri acara peresmian launching aplikasi Surat Izin Mengemudi Nasional, Presisi Korps Lalu Lintas Polri secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara launching tersebut dibuka secara langsung oleh Kapolri, Listio Sigit Prabowo, didampingi oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Ketua Om Dusman, dan diikuti secara virtual oleh Kapolda dan Kapolres, serta unsur Forkopimda seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan peluncuran aplikasi merupakan sebuah perwujudan dari program kerja Kapolri, yaitu transformasi organisasi dan pelayanan publik. Ia juga menyampaikan Polri harus mengikuti perkembangan teknologi, termasuk di bidang lalu lintas, yang sering berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Dengan diluncurkannya aplikasi Sinar tersebut, masyarakat menjadi bisa melakukan perpanjangan SIM dari jarak jauh, hanya dengan mengisi foto, identitas diri, dan biaya yang bisa disetor ke negara melalui Bank BNI. Bagi pemohon yang akan membuat dan memperpanjang SIM, dapat diakses dengan mendownload aplikasi Sinar Polri, melalui App Store dan Play Store di telpon seluler. Nadia Anggraini dan Surya Ardila melaporkan untuk Gemilang Televisi.